Bus MGI bernomor polisi F7599 Kia jurusan Bogor, Pelabuhan Ratu, mengalami kebakaran di Jalan Raya Cibadak, Pelabuhan Ratu, tepatnya di Cibatuhilir, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Rabu 7 Agustus 2024, sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut pengemudi sopir bus MGI Rahim, saat telah perjalanan terasa mesin bus yang dikemudikan mengalami masalah dan langsung menepikan bus untuk memeriksa mesin. Saat diperiksa, bagian mesin tiba-tiba mengeluarkan asap dan dirinya langsung meminta seluruh penumpang segera turun dan menjauhi kendaraan. Sampai ketika di sini, dengan meyakinkan hati, sama kena saya tanya, serta penumpang juga, saya positifkan untuk berhenti di sini. Setelah berhenti di sini, saya turun, matikan mesin, segera turun saya matikan mesin, matikan AC, saya cek di bawah, sudah ada api. Nah, begitu saya ada api, yang saya pikirkan pertama kali penumpang, Pak. Dengan cepat, segak, saya langsung lihat para penumpang langsung keluar hari ini, di tinggi sekarang juga. Nah, dari situ, Pak, setelah penumpang keluar, api mulai membesar, dibarengi dengan asap, Pak. Sementara itu, Komandan Pos Pemadam Kebakaran Cibadak, Yosefa, mengatakan, Saat pihak yang menerima laporan adanya puster bakar, timnya langsung bergegas menuju ke lokasi kejadian dan berhasil menjinakkan api. Pertama, kita dapat laporan dari sekitar umur 16.38, kemudian kita langsung berjalan-jalan. Pertama, kita mengirimkan satu menit dengan kapasitas 3.000, dan langsung sesatai lagi, kira-kira kurang lebih sekitar 7 menit atau 8 menit, kita tiba di lokasi dan kita langsung melaksanakan pemadaman. Karena api lumayan besar, sehingga saya menambah unit dengan menurunkan unit busok yang kapasitas 5.000, dan alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 30 menit, api sudah bisa dijinakkan. Peristiwa terbakarnya bus ini sempat membuat kemacetan arus lalu lintas dari kedua arah di lokasi tersebut, dan tidak ada korban jiwa dalam tragedi ini. Sementara untuk mendalami penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Dari Kabupaten Sukabumi, Mohd Ujang Hiriamon, Tim Liputan MGS TV melaporkan.